Silahkan ambil balisan dulu. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat menyerahkan penghargaan kepada 11 tenaga dosen sesuai rekomendasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kepala LL Dikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Suriel Mofu berharap generasi bangsa di kota Jayapura khususnya dapat memiliki semangat kebangkitan seperti pahlawan Budi Utomo sehingga stabilitas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. Ini adalah kebangkitan nasional. Upacara hari ini adalah kebangkitan nasional itu sendiri. Karena hari ini kita perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sekota Jayapura berkumpul bersama-sama di Politekes Kemengkes Jayapura sini untuk bersama-sama merayakan hari kebangkitan nasional. Hari di mana kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Direktur Politeknik Kesehatan Kemengkes Jayapura Hermanus Arwa mengucapkan terima kasih terkait kepercayaan yang diberikan kepada jajaran Politekes Jayapura dalam memperingati Harkit Nas tahun 2019. Upacara hari ini kebangkitan nasional. 20 Mei 2019 kami Politekes Jayapura menjadi tuan rumah. Dan kami juga berterima kasih untuk kepercayaan ini. Tentu tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Suriel Bofu bahwa ke depan kita akan terus membangun persatuan, kesatuan. Kita juga meningkatkan kualitas mutu daripada pendidikan di wilayah Kodua. Oleh sebab itu tentu kami tidak lepas dengan LDD untuk terus menolong kami. Karena banyak sekali hari ini kebutuhan-kebutuhan kami yang harus diselesaikan di tingkat pusat, dikti, dan tentu Pak Dr. Mokul menjadi kepercayaan pusat di sini. Hermanus Arwa berharap semangat kebangkitan nasional dapat meningkatkan mutu pendidikan di kota Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Yisi Iriani Jaya TV mengabarkan.